Jadi kalian ini adalah pasangan gay, LGBT Karena yang kekar-kekar juga bisa Yang kekar-kekar juga Can you make me gay? Bisa gak lu jadiin gue sejadi gay? Bisa gak lu jadiin gue sejadi gay? Ustadz Felix Siau ikut mengecam youtuber Deddy Corbuzier Yang mengundang pasangan gay, Ragil Mahardika dan Fred di podcast miliknya Pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 Ustadz Felix Siau menilai Deddy Corbuzier sudah terang-terangan membanggakan kemaksiatan Bahkan dengan judul yang provokatif Dalam keterangan unggahannya di Instagram Felix Siau menyebut Deddy Corbuzier bangga dengan kemaksiatan Dan memberikan judul yang provokatif Ustadz Felix mengatakan, dia tidak perlu menonton full konten podcast tersebut Sebab dari judulnya saja, Deddy Corbuzier seolah mengkampanyekan negatif yang jauh dari tuntunan agama Lebih lanjut, Felix Siau juga memberikan keterangan bahwa kita gak masalah dengan pelaku maksiat Mereka bisa bertaubat, atau diajak taubat Tapi maksiatnya kita benci, atau menyebarkan maksiat dan menganggapnya wajar apalagi Ustadz Felix heran, di zaman ini kemaksiatan dianggap wajar, dianggap open-minded, dianggap toleran, dianggap modern Maka harus ada yang tetap berpijak pada prinsip yang benar dan baik Di akhir keterangannya, beliau juga berpesan untuk support kebaikan Meski hanya menyebarkannya, atau dengan meninggalkan Dan tak usah nonton konten-konten buruk, hingga referensi-referensi negatif Deddy Corbuzier juga dianggap menyedihkan sekali ketika keburukan dipromosikan luas Sementara kebenaran dan kebaikan malah diejek dan dibully Karena yang kekar-kekar juga Can you make me gay? Bisa gak lu jadiin guas jadi gay? Bisa gak lu jadiin guas jadi gay?